Pemudik Lebaran tahun 2022 mencatat sekitar 11,4 juta pemudik masuk ke Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, berkat partisipasi dari berbagai pihak, kegiatan mudik dan arus balik di Jawa Tengah telah berjalan dengan lancar. Hal ini disampaikan Ganjar usai menerima Kapolda Jateng, Irjen Polo Ahmad Lutfi dan Pangda Empat di Ponegoro, Majian TNI Widi Prasetyono di kantornya pada Rabu 11 Mei. Masih ada operasi yang berjalan selama ini untuk menuntaskan tugas kita, karena beberapa kemarin mungkin ada yang from home, ada yang anak-anaknya belum kembali ke tempat masing-masing. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari kepolisian, dari TNI yang bisa mengamankan semuanya. Dan kejadian-kejadian yang dulu isu terorisme, bom dan sebagainya, Alhamdulillah di Jawa Tengah hari ini aman. Ganjar juga mengatakan, pasca Ramadan tidak ada penambahan kasus COVID-19 yang luar biasa. Indikasi-indikasinya tidak tambah. Jadi kemungkinan betul-betul apakah ini terjadi herd immunity, apakah kemudian vaksinnya memang cukup efektif dan karena kedisiplinan. Selain itu, kegiatan PTM akan terus berjalan dengan tetap mewaspadai kemunculan hepatitis misterius. PTM jalan saja sambil kita berjaga untuk yang hepatitis ya, lebih khusus yang anak. Tapi PTM jalan terus sampai ini. Sampai ini belum ada laporan yang luar biasa berkait dengan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.